Bersama pemerintah yang menciptakan tata kelola pemerintah yang baik untuk menuju pemerintah yang baik. Nah itu kan tadi sudah saya jelaskan di dalam kesempatan bahwa berawal dari salah makam agung, makam agung itu berawal dari blueprint makam agung. Pertama 2003 kita sudah membuat blueprint, kita dulu makam agung. Kemudian juga ada yang berbagai kebijakan. Nah kemudian juga adanya faturan pemerintah nomor 81 tahun 2010 itu untuk bagaimana membangun zona birokrasi ini, membangun wilayah bebas korupsi, membangun wilayah birokrasi bersih melayani. Nah itu sudah komitmen paling menciptakan aparatur sipil, ASN untuk berintegritas tinggi untuk memberikan pelayanan terima kepada masyarakat. Nah tentunya outputnya tadi seperti saya jelaskan tadi, itu untuk membentuk wilayah bebas korupsi, membentuk birokrasi bersih melayani. Jadi itulah yang dituntut kepada seluruh ASN, seluruh komponen. Nah masyarakat juga dihimbab untuk ikut bersama-sama untuk berjuang menciptakan suasana. Pak, masih ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa sulitnya berurusan di pengadilan itu atau di lingkungan peradilan. Mungkin ada dukaan pengulia atau segala macam. Mungkin Bapak tegaskan, dapat kami ini isu-isu seperti ini yang beri dari masyarakat bagaimana? Nah itu yang kita kalau memang ada di temukan seperti itu, kita siap menerima. Menerima pemberitahuan masyarakat siapa dan kita akan melinta itu dengan tentunya ada prosedur-prosedur yang harus kita menjalankan untuk itu. Kalau sanksi sendiri Pak, misalkan ada anggota kita, itu sanksi apa? Kalau sanksi sendiri, tidak. Nah kalau itu sudah merupakan suatu pelanggaran hukumnya, karena kalau itu korupsi, itu tidak ada. Penyindakan-penyindakan, jelas. Nah kita lihat di lingkungan mahkamah agung, di peradilan ketika ada yang memang melakukan tindakan itu, langsung dia. Kalau di lingkungan mahkamah agung tidak ada menunggu, menunggu putusan ingkrah, langsung. Nah itu di sikap tegas dari mahkamah agung.